hai 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 lagi manawan argopuro terhalas argopuro ya kita tadi naik sebenarnya sore cuman di ujung hutan olor karena apa hujannya hujan bukan ujian sih grimis mana ini topi amin nyebong grimis anginnya gede waduh daripada basah kita dari ngasok dulu nah sekarang tadi jam berapa kita mulai dari ujung hutan tadi jam 12-an ya masak-masak setengah satu setengah satu setengah dua setengah dua baru sejam ya ya kita sekuat kita besok yang baru diporsir hahaha PR ini kayaknya kita masih ada di hutan damar atau udah lewat hutan damar ya dulu disini nih ya gua ngalamin hal-hal yang di luar nalar lah ya semoga kali ini enggak ya amin hahaha beda soalnya tugas dulu disinilah yang pernah gue ceritain di beberapa channel ya ini ini lokasinya disini sama dibawah dikit tadi sebenarnya itulah dalam setiap perjalanan itu selalu ada cerita yang berbeda nggak akan sama dan kita ada di sinipun malam-malam tuh bukanya pengen nyenengin temen-temen enggak memang kebetulan aja kita pengen penjalan malam biar enak kan ya biar asyik ya enak joss ya nanti ya mungkin kita sebatang rokok disini biasa sebat dulu dulu wajib habis itu baru cabut lagi semoga aja menjelang pagi entah kita udah sampai ke taman hidup dan kita memang mau istirahat di taman hidup mungkin sekitar jam sepuluan baru setar lagi usahanya sih langsung ke cemur lonceng wang masalah iya apa kagaknya au dah hehehe penting ikhtiar dulu penting ikhtiar dulu gimana cerita-cerita man perjalanan kita gimana tuh mulai dari mulai mulai dari L.A. Lenteng Agung udah nekat dari Lenteng Agung udah nekat hidupan bawah 150 dulu buat 200 uang masalah sama Bego Bego juga ya udah potong bensin oh iya udah bensin ya hehehe 300 datu kita juga ya gimana ya sepanjang perjalanan kita yakin aja sama Allah dan Alhamdulillah dibantu sama temen-temen ya temen-temen yang ikhlas temen-temen yang baik ya ada juga yang nanya ada juga dan Alhamdulillahnya juga ternyata pas kita sampai Prabu Linggo kita kabarin keteran setuju di ACC di ACC trans tujuh mahu matuh selamatlah kita pulang Alhamdulillah selalu diberikan kemudahan ya ya bagi para pejuang ya bagi para pendaki yang yakin karena Allah itu ada aja jalannya apa yang pernah suhu katakan Tuhan bersama para pendaki dan Tuhan bersama para pemberani wiss subhanallah dan itu nyata asli ori walhamdulillah takut untuk jalan karena selangkah aja kita berjalan itu adalah takdir kita dan udah dijamin masalahnya yang penting bagaimana zone kita bagaimana kita menetapkan perasaan kita tuh ada dimana perasaan kita kalau perasaan kita yang bagus-bagus aja walaupun tidak mulus ya walaupun tidak selalu mulus ataupun selalu tepat tetapi paling tidak itu ada jalan wan ada jalan gitu ada jalan tambah lagi ya kita makin yakin walaupun gak sesuai harapan tapi kita yakin 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 nah itu biasanya wah apa namanya mendekati lah gitu bahkan kadang melebihi ekspektasi wah subhanallah Alhamdulillah seperti apa yang tuh katakan juga Tuhan itu sebagaimana perasaan kita terhadapnya betul 300.000 berdua nyampe nyampe sini lu tahu ngasih jagur kagak ganti oli dari gua kan dua minggu sebelumnya kan gua ke Semarang itu belum ganti oli sampe kemarin kita berangkat baru ganti lagi di Semarang lagi lu bayangin sebenarnya itu masih enak masih enak masih enak enak cuman gua enak masih jagur ya kasihan biar gimana juga buat gue jagur itu bisa berkomunikasi hidup buat gue hidup jagur itu ya kalau nggak hidup nggak jalan tapi subhanallah jagur itu waduh ya sepanjang jalan kita selawatin terus waduh ya bodoh amat orang mau ngomong apa juga gue yakin jadi gue sepanjang jalan meripat ngelus-ngelus masih jagur mulegur sambil kita selawatin Alhamdulillah nyampe juga kesempatan sampai sini Alhamdulillah kita titip di Probolinggu ya Mas Ainun Najib Mas Ainun Najib mantap Terima kasih atas sambutan dan keramah tambahannya tadi ada yang lewat ya sejak-sejak cakep ya tadi tetep-tep dua kali waduh nah tuh lewat lagi tuh nah nah ada lagi tuh barusan lewat ya berasa ya hahaha hahaha aduh udah nongkrong aja sini ngopi bareng ya ngopi bareng Rokok banyak nih ada mau mau disendutin Rokok mau hahaha di sini duduk-duduk-duduk calik dia calik dia mantap hahaha aduh itu kalau lambung di bedu-bedu menurut abadwan kayak dengar lagi nih hehehe atau aja Assalamualaika ya Ahlulahwaim Assalamualaika ya Bahrupa Allah Bismillahirrahmanirrahim Ya Sayyidiyah Rasulullah Ya Sayyidiyah Rasulullah Ya Sayyidiyah Rasulullah Terima kasih engkau telah bersahabat kepada kami Alhamdulillah jadi di hutan itu kita nggak usah memikirkan sesuatu selain Allah nggak ada yang lebih hebat dari Allah nggak nggak ada yang lebih besar dari Allah kita harus yakin seyakin-yakinnya ya apapun yang ada di sini itu mahluk Allah semua jika kita bertasbih jika kita berzikir jika kita bersalawat maka kita bersama Allah dan Rasul sebaik-baik yang kebersamaan adalah disaat kita bersama Allah dan Rasulnya nggak ada yang lebih baik dari itu bahkan surga juga mulianya karena ada Rasulullah karena ada iya betul bukan bukan surganya yang memulia apa namanya bukan surga yang membuat mulia Rasulullah tapi Rasulullah yang memuliakan surga iya jadi jika anda mencintai nabi maka surga akan mencintai anda mencintai nabi itu ya salah satunya banyak sekali yang dicontohkan Rasulullah menjalankan kewajiban kita ya dengan baik tentunya ya ada proses-proses tahapan-tahapan yang harus kita lalui dan yang paling penting selalu berperasa nggak baik terhadap apapun terhadap makhluk Allah apapun baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat ya itu wajib dimanapun kita berada jadi kita selamat karena kita bersama Allah dan Rasulnya kita jadi ya nggak kita nggak mikirin macam-macam ya kayak di sini ada di sini banyak banyak-banyak di sini ini tengah hutan ini pala juga merinding tapi ya itu tadi kita bersama Allah dan Rasulnya ya jadinya perjalanan kita fine-fine aja karena sejatinya semua yang ada di sini itu cinta sama nabi ya semua takut sama Allah subhanallah alhamdulillah 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 maafin wapin uapin wapin wapin keren nih wapin keren nih wapin uapin bisa tidur di sini ah iya bisa tidur di sini ya enggak hidup dia lupa udah diomongin gua pikir lawan itu yang pertama-tama Udah enak banget lagi pake G Gini Kalau mau perempuan lo makanan doang Pake Ancalin Pake Ancalin Lu campurin eh